Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Kamelia, di channelku My Free Day Life Dan di video kali ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan sore Tepatnya di Sabtu sore menjelang malam minggu di seputar Malioboro Ikutin aku ya Oh ya teman-teman, aku pengen cerita dulu ya kenapa aku pilih Yogyakarta untuk weekendku kali ini Jadi seperti kita tahu semua ya bahwa kita masih hidup bergampingan dengan pandemi virus corona Karenanya aku memilih destinasi yang memang betul-betul menurutku ya bisa wisata tipis-tipis lah Gak jauh-jauh dari kota tempat tinggalku Surabaya Dan Jogja ini menjadi pilihanku apalagi sekarang untuk menuju Jogja Udah banyak jalan tol yang bisa langsung nyambung ya Walaupun gak langsung nyambung Surabaya-Yogyakarta Tapi memang dari Surabaya kita bisa turun atau di tol exit di Solo Kemudian dari Solo nyambung istilahnya jalan bawah ya menuju ke Jogjakarta Dan inilah pemandangan Malioboro pada sore hari itu cukup rame menurutku Walaupun ini kita masih di pandemi dan untuk menikmati pemandangan di seputar Malioboro Karena aku udah lama sekali gak ke Jogja ya Aku akhirnya memutuskan untuk naik becak motor Nah becak motor ini emang banyak ya teman-teman di seputar Malioboro Selain itu juga ada Delman yang bisa kalian pilih untuk menjadi sarana transportasi Kalau kita pengen jalan-jalan sore ya Karena kalau kita jalan kaki lumayan capek sih kalau menurutku Dan ini cukup rame Jadi kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya Nah soal becak motor sebenarnya banyak yang nawarin sih Tapi kemudian aku memutuskan untuk memilih si Pak Selamet ini kalau gak salah Pak Selamet ini nawarin tarif sekitar 10.000 rupiah ya Dengan 10.000 rupiah itu kita naik becak motor lumayanlah sekitar berapa menit ya Mungkin kalau sama mampir-mampirnya ada kali kalau 20 menit Jadi 10.000 rupiah itu Pak Selamet menjanjikan akan mengantar aku ke 3 destinasi ya Jadi di lokasi beli oleh-oleh Oleh-olehnya makanan ya Jadi bakpia untuk tujuan pertama Terus tujuan selanjutnya kita mampir ke tempat batik Dan kemudian yang tujuan akhir aku lupa apa ya Satu lokasi lagi Tapi gak aku pilih karena itu-itu aja sih menurutku Jadi cuma pengen nikmati pemandangan aja Nah ini di sebelah kiri kita udah lihat juga ada satu situs bersejarah ya Jadi ini aku ngerekamnya pake handycam yang menurut beberapa orang mungkin masih Mungkin udah sangat jadul banget ya Sementara di luar sana banyak sekali youtuber yang menggunakan perlengkapan modern dan luar biasa Tapi aku masih tetep mempertahankan handycam soniku Dan inilah hasilnya teman-teman Barangkali teman-teman suka ya Kalau aku suka karena warnanya begitu natural Kata orang-orang natural Oke kita nikmatin dulu ya Naik pecah motor ya Bayangin segini jauhnya loh Teman-teman kita jalan-jalan keliling Yogyakarta dan Pak Selamat hanya minta upah Upah sebesar 10.000 rupiah Bayangin deh kalau kalian atau aku sendiri mungkin ya Disuruh jalan kaki dan dibayar hanya 10.000 rupiah untuk sejauh ini ya Oh big no no Oke like saya cukup enjoy ya Menikmati perjalanan sore hari itu dan Situasi Jogja memang ramai seperti biasa Kalau menurut saya sih ini gak kayak pandemi deh Cuma untuk penerapan protokol kesehatan Aku rasa Yogyakarta cukup baik ya Jadi cukup ketat lah Jadi kesadaran untuk ikut menjaga kebersihan Kita sama-sama supaya kita juga tetap bisa wisata Tetap jalan-jalan Tetap makan-makan Tetap refreshing Tapi dengan tetap menjaga dan tetap melaksanakan protokol kesehatan Nah ini sebelah kanan adalah keraton Jogja Tapi kamera gak saya arahin ke sana ya Sorry ya Karena saya saking asiknya ke depan nih sebenarnya Itu kalau hari biasa sih katanya kita bisa berkunjung ke sana ya Cuma mungkin saya kurang pagian Ini kan baru nyampe ya Sorry hari ini Mungkin saya akan besok mungkin ke sana Tapi kalau menurut informasi dari Pak Selamat Kayaknya tutup deh keraton itu Jadi kita ambil dari angle dari luar aja ya Dan kalau teman-teman tahu Di sebelah kanan di lapangan ini ada pohon beringin kembar Yang sering dijadikan objek foto ya Untuk mejeng di Instagram Oke kita masih jalan-jalan Dan ini masih di seputaran keraton Untuk makanan kuliner Kayaknya gak ada yang berkurang Tetap ada sih banyak gitu ya Jadi kalau kita ke Jogja memang gak usah khawatir Untuk gak dapet makanan enak Karena semuanya kayaknya tetap buka deh ini Tetap buka ya Tapi kita harus pilih-pilih juga sih Kalau aku sendiri sih Pengen makan itu Atau pengen memasuki suatu tempat Misalnya tempat wisata Kalau terlalu rame aku lihat dari luarnya Biasanya aku batalin itu gak jadi gitu loh Dan kalau pun terpaksa kita harus makan ya Kita harus makan di mobil Mungkin itu salah satu pilihannya ya Dan di sebelah kiri ini Teman-teman ini kita akan Ya bentar lagi ya Yang ada patung tuh Itu adalah museum Sonobudoyo Nah disitu kita bisa foto-foto tuh sebenarnya ya Terus ini nanti kita akan ketemu Sebuah perempatan besar Dan ini masih museum Sonobudoyo Masih banyak orang bersepeda ya Sori-sori hari ini Menikmati indahnya pemandangan Malioboro, Yogyakarta Di sebelah kanan ada 0 km Dan ada kantor pos besar di sana ya Yang pas sekali posisinya di 0 km Yogyakarta Sebenarnya untuk menuju ke Malioboro Tadi kita tinggal lurus aja sih Kalau jalan kaki Tapi kan ini karena naik kendaraan bermotor ya Jadi kita harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan Dan ini one way Nah ini setelah ini kita akan belok ke kanan nih Untuk masuk lagi ke arah Malioboro Oke perjalanan saya dengan Pak Selamet Berakhir sampai disini Itu teman-teman lihat tadi ya Ada petunjuk jalan Malioboro Nah di tulisan jalan Malioboro itu Biasanya banyak juga sih Wisatawan yang pengen foto tuh disana Sebagai bukti bahwa kita sudah ke Malioboro, Yogyakarta Ya ini sekarang jalannya one way Dan ada cerita sih dari beberapa orang disini Bahwa semenjak pandemi atau PSBB gitu ya Pemerintah Yogyakarta menetapkan penutupan kawasan Malioboro Setiap jam 6 sore Sampai jam 10 malam kalau gak salah ya Nanti jalan Malioboro ini akan ditutup Dari lalu-lalang kendaraan bermotor Kecuali untuk bis trans Yogyakarta Dan seperti Delman Kemudian angkutan yang seperti itulah Itu masih diperbolehkan untuk lewat Nah disini ada cafe gede sekali Di sebelah stasiun Tugu Dan ini rame banget disini Masih rame banget sih Pandemi tapi rame ya Yogyakarta Ya mungkin karena daya tarik Yogyakarta itu Begitu besar teman-teman Jadinya banyak sih orang yang memilih Jogja Untuk wisata ya Ini adalah pemandangan di jalan Malioboro Nah itu ada yang berseragam seperti itu Mereka akan menyambut kita masuk menuju kawasan Malioboro Nah di sebelah kanan tuh kawasan Malioboro Area wajib menggunakan masker Jadi teman-teman kalau kesini tetap pakai masker ya Dan di sekitar sini banyak disediakan tempat cuci tangan ya Tempat cuci tangan jadi jangan Inilah kita harus tetap jaga protokol sihatan Permisi ya pak Yang saya wunggeh saya mau lewat Tuh kebersihannya juga tetap dijaga kok Malioboro ini ya Jadi hampir setiap saat rasanya Untuk petugas kebersihan itu memang membersihkan kawasan ini Nah ini adalah petugas yang menjaga ketertiban Dan juga mungkin sambil melakukan pemeriksaan ya Terhadap seluruh pengunjung Malioboro Untuk selalu taat protokol kesehatan Seperti tetap pakai masker Jadi disini walaupun disediakan tempat duduk-duduk Tapi di era pandemi ini tempat duduknya itu Yang satu panjang itu yang satu itu disilang Jadi yang satu nggak boleh duduk ya Biasanya ditempatin untuk dua orang Nah ini hanya diperbolehkan untuk satu orang saja Untuk pedagang kaki lima kanan kiri masih banyak loh Teman-teman ya masih banyak Jadi nggak usah takut lah Kalau mau berkunjung kesini Pengen nemuin gudeg atau makanan khas Yogyakarta Masih banyak sekali disini ya Dan harganya aku rasa cukup bersahabat lah Cukup lah untuk memenuhi selera kita Dan rindu kita pada hidangan khas Yogyakarta Seperti gudeg misalnya ya Ini di kanan kiri sebenarnya udah ditentukan Ada panah gitu ya di pedestriannya untuk arah Kita harus ke arah menuju ke arah keraton Atau yang arah sebaliknya Harusnya ini satu arah sih Tapi ya begitulah masih banyak yang Tetap berseliwaran kanan kiri ya Oke aku capek dan haus Yuk mampir dulu yuk di Masimo Jilato Ini adalah salah satu tempat makan es krim Yang menurutku lumayan cozy ya Sebenarnya ada banyak tempat makan Jilato Dan yang paling terkenal itu kan Tempo Jilato Tapi aku mau kesana tuh nggak ngerti gitu loh Yang mana tempatnya Dan nggak ada waktu juga ya Udah deh kita kesini aja Jadi aku mesen dua scoop es krim Jilato untuk sekedar melepas haus Kalau dua scoop itu ditambah dua jadi berapa? Empat scoop ya Dan itu bukan hanya melepas haus Tapi kelihatannya agak sedikit rakus Harganya bersahabat kok teman-teman Walaupun ini adalah sebuah kedai es krim Yang dikelola oleh sebuah hotel besar ya Yaitu Ina Malioboro Nah ini pemandangan dari atas Kebetulan aku milih tempat yang di atas Supaya bisa foto-foto cantik Dan bisa melihat pemandangan Malioboro Dari atas rooftopnya Masimo Jilato Kayak gini deh teman-teman Disini aku pesen es krim jilatonya Kemudian aku juga pesen pisang goreng Tapi pisang gorengnya lama banget baru dateng Jadi nggak bisa aku liatin ya Nah ini es krim jilatonya nih aku pesen Nyami ya Lumayan deh untuk melepas haus Tuh kurang apa coba empat scoop Ya seperti yang aku bilang tadi Bahwa sejak pandemi COVID-19 Atau PSBB ya Pemerintah Yogyakarta menerapkan Menerapkan Jadi menutup kawasan Malioboro Dan dibebaskan dari kendaraan bermotor ya Yang boleh lewat cuman kayak Delman kayak gini nih Dan pedagang itu jadi bebas Berjualan juga disini Dan yang pejalan kaki jadi mungkin lebih nyaman ya Karena nggak terlalu rame juga dengan kendaraan Jadi ditutup semua nggak boleh lewat Nah yang boleh lewat hanya pejalan kaki Kemudian Delman becak motor masih boleh Ya ini dia pemandangan sekitar jam 6 After kawasan Malioboro itu ditutup ya Dan dibebaskan dari kendaraan bermotor Enak juga sih buat foto-foto malam hari Terus orang-orang yang bersepeda Yang lebih suka bersepeda malam hari itu Lebih menikmati Malioboro Dengan suasana seperti ini Dan kita sebagai pejalan kaki juga bebas Nggak harus jalan di pedestriannya Kita bisa jalan di tengah kayak gini Sambil foto-foto tentunya ya Sambil nge-vlog gitu Tapi tetap hati-hati ya Saranku sih kita tetap hati-hati ya Maksudnya hati-hati ya Kita nggak pernah tahu kanan-kiri kita seperti apa Apakah mereka Berniat jahat atau tidak pada kita Kita harus tetap hati-hati lah ya Dan juga jangan lupa maskernya tetap dipakai loh Karena kawasan Malioboro adalah Kawasan wajib masker Nah ini ada Satu mobil yang mungkin tadi dikasih tahu Dia nggak tahu atau gimana ya Saya kurang tahu Sehingga pas hampir Tengah-tengah nih Dia dihadang disuruh putar balik ya Untuk kembali Jadi nggak boleh lewat terus Jadi mereka harus putar balik Atau belok kanan itu Saya kurang tahu Oke kita enjoy yuk Jalan di tengah-tengah Malioboro Kayak gini Oh iya teman-teman Ini kan di kanan-kiri banyak Kiri ya Kalau posisi kita ini sekarang kiri ya Ini kan banyak pedagang kaki lima ya Menawarkan dagangannya ya Terutama makanan nih Nah kalian tahu kan Kalau gudeg itu khasnya Yogyakarta Kalian suka nggak sama gudeg? Kalau aku suka Tapi memang ada tapinya ya Karena mungkin lidahku Tesku ini sudah tes Jawa Timur Yang lebih cenderung Untuk memilih kuliner Dengan cita rasa yang Gurih gitu ya Dan pedes Kalau makanan Seperti Jogja Dan Jawa Tengah Itu menurutku sih Kayak terlalu manis sih Di lidahku Cuma untuk gudeg Memang aku bisa terima Karena dia nggak berkuah ya Jadi Biasanya aku ambil Apa tuh Nangka mudanya aja gitu ya Sama telurnya aja Tapi putihnya Kuningnya aku nggak makan Nah Kalau teman-teman gimana? Idangan Yogyakarta Yang paling disukai apa? Kalau aku sih Kalau kesini Biasanya beli bakpia ya Bakpia tuh Aku suka apalagi sekarang Penjual bakpia tuh Macem-macem Mau pilih rasa apa Juga ada Mau yang ukurannya Gede Kecil Ada semua ya Dan kemasannya juga lucu-lucu Jadi Cocok deh Kalau buat Kita jadikan oleh-oleh gitu ya Sebagai tanda mata Weh tanda mata Dan membuktikan bahwa kita sudah pernah ke Yogyakarta Emang kalau belum beli bakpia Belum makan gudak tuh Rasanya Kayak belum Mampir ke Yogyakarta gitu Orang pasti nggak percaya Kamu hoaks nih ke Yogyakarta Oke teman-teman Ini udah mau Masuk ke hotelku Hotelku kebetulan sebelahan Dengan mal besar ini Jadi Setelah ini Aku akan Sudai dulu video ini Dan Sampai ketemu di Video-video Selanjutnya Terima kasih udah nonton ini Jangan suka untuk like dan subscribe ya Oke Sampai ketemu See ya